Para pendukungnya dan kita langsung menuju ke game kita yang pertama di Land of Dawn dan ini dia pemandangannya Jivirji Iya jangan lupa Ini skin baru tuh Iya skin baru yang mana? Skin barunya Beatrix yang Starlight bulan ini Betul sekali, jadi teman-teman jangan lupa kalau misalnya kalian mau beli skin terbaru, langsung aja top upnya di Univine Yoi dong yang pastinya top up terpercaya mudah cepat gampang dan easy peasy lemon squeezy ya langsung aja cek Dan di area mid lane, oke berarti di sini Lucrezia menggunakan kaja mid yang tadi aku bilang sempat dimana kalau misalkan damage ini dia bisa instan kill sih sekali culik dengan Divine Judgmentnya Dengan adanya Ring of Order juga Betul, tapi ini ternyata memang dari kajanya sendiri udah sebagai mid laner karena kan udah ada Digi juga sebagai romernya ya Tapi ini seenggaknya dia udah mulai gangguin coba untuk memperlambat tempo Tapi ingat juga ketika Meilinnya ikut tadi ganggu sedikit dia ngebuang beberapa second yang harusnya misalnya dia pakai untuk ngeclearing So dari segi junglenya ini mereka jatuhnya sama-sama bahkan sekarang Lancelotnya bisa lebih cepat karena notabene Assassin damage di awal lebih besar yang jadi masalah Sanggup gak nanti Lancelot ini ketika dia rotasi ke bawah kalau dia mau pick off ke arah seorang Esmeralda ini harus tergantung dari pancingannya Navilera Oke dan sepertinya udah ada sticky-sneaky nih yang dilakukan oleh seorang Caramel Dantau menuju ke arah depan sana Tapi Tarnrose masih belum konek cukup sakit ya bagi seorang Taya anak bebek sendiri yang kita tahu Esmeralda cukup sustain Masih level 3 sekarang masih mencoba untuk menambahkan kembali dari XP-XP nya tapi udah mulai mencoba untuk di-invade ya setelah tadi juga ada kerusuhan yang terjadi Mei lainnya tadi mencuri satu jauh-jauhnya tapi di sana Taya anak bebek sepertinya akan terjadi adanya First Blood di tangan seorang Navi Lera tapi Melo anak kelinci Tarnrose ya konek dan langsung dua poin kill di-secure oleh Evo Slings kali ini Masih ingin lebih menuju ke arah depan sana tapi sayang banget sepertinya dari sebuah final i-strike dan juga Black Dragon form-nya belum bisa men-take-down seorang Lucrezia yang menjadi target selanjutnya Iya ini dia yang tadi aku bilang kalau dia bisa dapat makan terus-menerus ini Caramel udah dapet satu kill satu assist Ini udah mulai harus diperhatikan sekali dia bisa dapet dua tiga kill tanpa ter-take-down Wah snowballing effect dari Evo Slings bakalan semakin besar Apalagi Turtle yang pertama sudah berhasil mereka amankan dari segi level oke memang masih berimbang sama tapi dari segi network ini udah mulai keliatan ada bedanya walaupun memang masih kecil Yes tapi sepertinya head-to-head di atas agak sedikit kesulitan ya bagi seorang Mikasa dimana dari gold shield taretnya juga udah mulai dicicil sedikit demi sedikit mulai dipetik juga tapi disitu udah ada satu charge yang dilakukan digetok aja palanya Melo anak leci tapi masih bisa mundur dan menahan pergerakan dengan ada sebuah reverse time bagi seorang tau biar enggak nakal lagi getok-getok lagi siap-siap tapi ini udah mulai ada backup juga tentunya dari Lucrezia sendiri namun Esmeraldanya udah mulai ketemu sama seorang Lancelot dari Caramel ini jadi satu info harusnya untuk seorang Nafilera supaya dia bisa nge-clearing atau enggak jadi nge-cut gitu loh karena kan polangnya pasti dari belakang enggak cukup tapi di area mid lane nya ini juga mereka udah harusnya mulai nge-pressure nih dari EYC Crystal dengan adanya Digi yang sebenernya bisa ikut nge-spam dari bomnya juga tapi ternyata enggak strike-nya lebih prefer ke arah atas Melan nya sudah mulai terlihat udah mulai kembali lagi dari reverse timenya seorang Melo namun di belakang coba untuk diberikan Niburi Station tapi ternyata Liffey udah mulai datang anak-anak pengguna kabel yang strike-nya Caramel bakalan langsung ting-ting-ting bahkan dia berhasil mendapatkan aduh orang Melan Mikasa double kill triple kill kamu nyusul dan lias langsung saja nyaris saja mendapatkan Maniac tapi yang penting masih selamat Liffey masih berhasil lagi-lagi untuk mendapatkan kill tentunya 1-4 dipegang sama seorang Pasha kenyang tapi lebih kenyang adalah Mikasa sih triple kill di bawah menit lima ini bagi seorang marksman ini menjadi tabungan yang penting banget juga dan aku gak expect juga tadi Caramel benar-benar perhitungannya mantep banget kalkulasinya dia udah sekarat dan enggak tumbang sekali dan bisa menyumbang kali mahasisnya tapi kali ini hadapan time execution karena depan masih terlalu jauh sepertinya masih belum bisa menjangkau seorang Lucrezia yang harus mundur lebih dahulu tapi Melo anak kelinci masih mencoba untuk mempertahankan satu ototaret di arah atasnya udah ada satu cat dilakukan Fiddle Ice Lake dibuka kali ini satu poin kill kembali dan saya kira seorang Caramel terhadap seorang Melo anak kelinci dan ada satu komentar juga dimana sebuah ototaret di arah atas harus berhasil menontokkan tapi lihat dari Mayland yang mencoba untuk menginvade se-ekor orange box se-ekor baik boleh gak salah sih memang satu orang doang tapi menurut aku ini belum tentu menjadi satu apa ya ibaratnya pengganti objektif yang baik tapi seenggaknya sedikit mengobati memang karena nanti ketika Caramel balik dia juga gak bakalan tahu tapi ternyata Navi Lesser sepertinya banget jadi bulan-bulanan dari teman-teman EYG Crystal 4 lawan 1 agak sulit tapi resultnya sudah mulai habis Melo lagi dan lagi bakalan dikejar berhasil menghindari satu turnstros selamat dari kematian namun masih aja tenggel-tenggel dulu untuk memberikan bomnya supaya bisa membantu kliring dengan cepat tapi Aramel agak sedikit overdive dan ternyata Tal masih ada backup dari samping untuk memberikan efek kecut iya sebelum ada Flicker juga masih 40 detik lagi menuju dari Flicker seorang Tal tadi dan ada apa ya tadi benar-benar banyak banget resource skill yang dikeluarin hanya untuk bisa men-take-down seorang Navi Lera makanya tadi bisa dibalikin dengan begitu cepat walaupun mereka juga harus ngeluarin lagi research dari spellnya sendiri dari Flickernya tadi harus keluar dan akhirnya ini membuat dari Evo Slings masih mencoba untuk mendominasi game yang pertama dengan adanya selisih Network di angka 3400 ini udah mulai berasa banget udah harus PR lagi untuk mengejar ketertinggalannya tapi like and watch mencoba untuk clear minion agar lebih cepat lagi dan bisa mendefense atau tertaret di arah bawah enggak tidak rontok dan kali ini sepertinya udah mulai ketahuan Caramel bakal coba untuk dive in lagi karena dalam sana ada ternyata Melo anak kelinci menjadi korban bagi keganasan dari larang Caramel iya tapi ini dari rotasinya Evo Slings juga benar-benar rapat dan juga kenceng banget tentunya Lippy pun berhasil untuk mengusir mundur teman-teman dari UIG Crystal dari area Midlane dan ini sebenarnya bisa dimanfaatkan sama seorang Caramel tapi enggak dia mau kebawah lagi dia mau cari kill lagi dan dia langsung mengusirkan pangcuknya dan Tordos lagi dan lagi untuk mendapatkan seorang Melo tapi Nabilera pun sempat sedikit terkena efek bakar masih bisa mundur harusnya itu dari Retrie tapi untungnya dia masih bisa pulang juga so seenggaknya ini nge-buy time untuk teman-teman dari first link tapi duelnya di area bottom lane berhasil dimenangkan oleh seorang Mikasa yang sebenarnya udah jelas nih karena dia menang dua level daripada seorang V Lippy apalagi dia dengan pantulan double shotnya itu ya tapi di sana bakal dikejar Lippy bakal bisa mundur terlebih dahulu dengan wings-by-wingsnya dan satu hit terakhir main lane berhasil untuk men-take-down seorang Lippy Tal di depan sana mencoba untuk menahan damage-nya dengan R.S. Guardian blocknya tapi nggak bisa untuk terlihat begitu saja Caramel mencoba untuk maju masih ingin lebih tapi ada reverse time yang mengganggu pergerakannya turn rose-nya juga itu ujung-ujungnya perih banget waduh nah ini nih ini harus hati-hati karena apa kalau purple buffnya udah mulai diambil buat Roger aduh oh bahkan melonya lagi dan lagi berhasil dimakan tapi Caramel selalu bisa selamat Taya pun agak sedikit terlambat untuk follow up dari Falling Star Moon-nya dan ini menjadi satu agresivitas yang sebenarnya cukup tinggi ditampilkan oleh teman-teman dari Evo Slings karena mereka tahu mereka riding on the moment mereka lagi dapet pressure-nya jangan sampai lepas sekali ini lepas Roger-nya yang bisa nggak snowball balik malah bahaya untuk seorang Lancelot karena balik lagi dua-duanya memang sama-sama punya skill yang bisa membuat mereka tuh nggak bisa ditarget gitu loh yang satu turn rose yang satu like and punch tapi semakin late game Roger-nya bakal makin enak bakal lebih tebel lagi Lancelot ya oke damage-nya burst tapi nanti dia nggak bakalan bisa memberikan damage per second gitu loh gimana late game yang lebih penting adalah damage per second yoi dan yang pasti ini juga harus bisa dihindari lagi dari kematiannya Melo nih yang dimana balik lagi udah 6 kali ter-takedown itu bukan hal yang baik juga yang pastinya ini menjadi salah satu incaran banget nih bagi seorang Caramel yang bisa dive in dive out dan juga walaupun ada reverse time walaupun ada time journey itu nggak bisa menahan dengan begitu cepat gitu loh apalagi kalau dari time journey juga terdilang agak cukup lama ya masih sekitar 34 detik kalau misalkan masih belum punya fighting time juga dan disini dari main lane-nya masih mencoba untuk bisa mendapatkan jungle-jungle-nya tapi Lord yang pertama udah berjalan di arah bottom lane nih tapi masih mengingin lebih dengan adanya satu charge yang dilakukan melintap atau execution sakit banget juga namun contoh dari seorang najilnya sakit dan bahkan kali ini dua player dari YG Crystal take down puristavia connect dan bahkan Melana kelici akan menjadi korban selanjutnya sepertinya terjebak dan Melana akan menjadi korban tapi ternyata dia cukup sustain walaupun dia harus tumbang tapi lihat ratenya satu untuk empat begitu pun dengan adanya Lord yang sekarang sudah masuk ke area base target di bawah yes Caramel jangan terlalu greedy kalau tadi dia masih masuk lagi sih udah nggak bisa ya sebenarnya karena itu terlalu berbahaya tapi seenggaknya Lord pertama mereka berhasil memaksimalkan dengan mendapatkan dua base target bahkan main lane sudah kembali up lagi empat orang dari YG bakalan coba untuk mengganggu pergerakannya tapi Caramel bakalan coba untuk saya buat temen-temennya tapi ini yang berbahaya meta shutdown sudah bakal muncul apalagi dipegang sama seorang V dia langsung jadi tuh dari dia punya win of nature WON nya udah dapet BOD nya udah dapet juga so ini bakalan lebih sakit lagi level belum mengejar tapi selisihnya 5000 dengan dua kali big war atau mungkin kayak beberapa pick off ini bisa jadi berbahaya kalau mau dapetin lagi sebenarnya ini enaknya apa pecahnya dua Caramel sama Mikasa iya tabungannya lumayan banget buat temen-temen dari YG Crystal makanya mereka udah mulai bisa catch up lagi sekarang tinggal gimana mereka bisa manfaatin momen ini sambil nunggu Lord yang kedua yes Mikasa nya juga udah jadi tiga item ya di sini ada Warrior Boss juga endless battle bersuka fury blood of despair through damage udah berasa critical nya juga udah makin menyakitkan dada ya ini waduh ini bakal harus di respect banget maka dari itu dari dominance of ice yang digunakan oleh sarang Nela anak rinci untuk menahan juga dari live-tale sarang Nafi Lera yang tadi dia juga cukup sustain banget di depan walaupun dia akhirnya ter-take-down gak bisa keluar ya dari pekarangan rumah dari YG tapi dia bisa nahan dengan begitu cukup lama menurut aku sehingga tadi empat player dari YG Crystal juga udah ter-take-down dan dalam 15 detik lagi menuju ke arah Lordnya tapi disitu udah ada yang cukup baik bisa menghalau sebuah nominan bless dari seorang taunya merujukkan depan Lucrezia akan menjadi korban kah di sana tapi masih bisa mundur terlebih dahulu tali depan menahan di becah begitu perih tapi lihat Melo ada kelici sakit banget jadi seorang Mikasa membuat winya juga sekarang harus mundur mesebar lagi darah terakhir yang enggak bisa melanjutkan peperangannya dan ini menjadi kesempatan bagi Volkslings untuk bisa mendapatkan Lord yang kedua tapi Lordnya belum enhance bentar Mikasa tadi ngelihat dikit di tempat masih telur ibu masih telur iya refleks bagus-bagus refleksnya jiwa anak muda masih bagus nih refleksnya kalo udah tua kayak kolius gak bisa oh gitu gak bisa kalo kolius mohon maaf ya kolius ya akhirnya ngecengin dia sekali sekali tapi ini ngeliat untuk Lord yang kedua juga ini udah lumayan tebal tapi teman-teman dari YG Crystal nih masih ada lima orang agak riskan sebenarnya untuk YVU sendiri Jadi kalau misalnya mereka masih mau maksain, sepertinya ini cuma bait aja. Tapi kalau udah mulai sampai setengah darah lebih kayak gini, wah Iwajik Risa udah bakal mulai masuk. Oke, coba untuk mengincar ke arah seorang Caramel. Malah Taya yang menjadi offside dan agak sulit. Masih di backup sama seorang V, tapi Melonya agak sedikit jauh. Tapi Mikasa masih berhasil mengamankan. Time jurnya udah dibuka langsung aja. Taya memiliki untuk mundur lagi. Tapi Nafilera menjadi softliner kuat banget untuk teman-teman dari Iwazlings. Bahkan tadi ada Phantom Execution langsung menghabisi ke atas seorang Melo. Tapi Melonya ikut menjadi korban dari sebuah turn terusnya seorang Caramel. Wah main puncture-nya Caramel keren banget. Sampai masuk-masuk ke dalam dan menyisakan dua member terakhir dari IWJ Crystal. Lord-nya sekarang udah bakal masuk ke area mid-nya. Base-nya terekspos dengan cukup lebar. Tapi saat Phantom Execution menuju ke depan sana. Tapi lihat di sana damage-nya dari seorang Lippy yang sakit. Mengakibatkan harus mundur dan base-nya direlakan untuk Iwazlings satu poin di game yang pertama. Iya. Tapi ingat nih teman-teman ya. Kalau ini adalah best of three series. Buat teman-teman dari IWJ Crystal. Mereka memang masih punya kesempatan untuk mendapatkan game kedua. Tapi Iwaz ini berhasil mengamankan poin pertama dengan cara yang sebenarnya snowballing-nya jadi. Tapi memang ada sedikit perlawanan nih dari teman-teman IWJ Crystal. Ketika ada sedikit perlawanan ini ternyata mereka masih bisa mengatasinya dengan baiting. Walaupun tadi Lord agak berbahaya sih kalau menurut aku. Masih ada lima. Bahkan tadi sempat juga ada yang pertama sebelum Lord-nya spawn. Itu Lippy-nya ke takedown. Dimakan sama Luklesia. Dan menurutku itu satu gerakan yang sebenarnya bagus banget. Bagus banget. Karena Parsianya itu ganggu. Ganggu banget sih. Parsianya itu ganggu banget untuk kalau misalnya nih nanti kayak Yuzhong-nya udah mau pulang. Tinggal dijemputnya pakai Federal Strike. Udah kabur semua.